Jadi akan menimbulkan gonggongan ABCD Jadi kalimat gonggongan itu akhirnya ketika rasa keadilan tidak dapat Akhirnya masa umat menggonggong Jadi ini kalimat menggonggong dan menggonggong gitu Jangan-jangan itu memang skenario-nya begitu Jadi seorang agama itu memang tugasnya untuk itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lagi-lagi di channel yang keren We Watch Lagi-lagi keroyokan old squad Sebenarnya squad kita banyak sih Gak cuma ini aja Cuma yang lagi sering muncul ya ini-ini sih Di sana ada FND ZAR Bang FZAR Pengamat kebijakan publik Bang Odi Aktivis buruh Jawa Barat Dan Mas Joko juga pengaturan kebijakan publik Dengan konsep wayang ya Dengan konsep wayang Jadi sebelumnya kita udah bicara soal penundan pemilu Sekarang kita lagi bicara soal yang lagi rame-rame Yaitu soal Pak Yakut, Pak Menteri Agama YCQ Nah ini seru nih ya Jadi soal YCQ Soal Menak Kita akan baca berita terbaru Jadi pada hari ini adalah tanggal 2 Maret Dari Seri-siri Nah Nah kita lihat sama-sama beritanya teman-teman Bisa lihat disitu Beda perlakuan ini dari R-MOL R-M-O-L R-MOL ya Beda perlakuan Kuhab apa kecewa laporan Dugan penundaan agama menak Yakut ditolak polisi Jadi Kuhab apa itu ada Koalisi ulama Habaib dan pengacara anti penundaan agama Atau Kuhab apa ya yang mereka adalah Novel Bamukmin Ustadz Novel Bamukmin Di channel ini juga teman-teman bisa dilihat di bagian sini Itu ada juga wancara kami dengan Pak Novel Bamukmin Ya jadi Pak Novel Bamukmin kemarin itu dia ke Mabes Polri kalau nggak salah dan laporannya ditolak Bedaan sikap yang dimaksud yaitu laporan dugaan penundaan agama yang dilakukan oleh menak IECQ Teratas pernyataan yang membandingkan suara ajan dengan anjing menggonggong ditolak pada hari ini selasa malam Jadi kemarin teman kita juga ini dari APTB ya Pak Roy Suryo ini adalah part of APTB APTB itu adalah ini ya teman-teman Alumni Perguruan Tinggi Bersatu Ya untuk tegangnya Pancasila dan kedauhan RI Ini juga Pak Roy Suryo sudah melaporkan IECQ juga Waktu itu ke Polda Metro Jaya Liputannya juga bisa dilihat disini ya Kita sudah liput juga dari channel ini Dan itu juga ditolak pada saat itu dengan alasan lokus deliktinya salah Nah jadi teman-teman kalau kita lihat Sementara Banser Melaporkan Pak Roy Suryo ke polisi ya Dan kalau dari berita di CNN ini Polisi akan panggil Rosh Suryo buntut laporan di APA Jadi lucu ya ketika Pak Roy Suryo melaporkan Menak justru gak diterima laporannya Tapi ketika dia dilaporkan langsung dipanggil Kita langsung ngobrol nih dengan teman-teman kita Kasus laporan korupsi malah di Oh pernah tuh ada tuh Mungkin lagi rame juga tuh Iya ya 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 Lapu Suryo yang melaporkan malah Menjadi Bang Jokowi Soal kasus menak gini Begini ya Beginilah Ini kan semakin memberikan petunjuk yang jelas Bahwa hukum itu ternyata hanya kaki tangan politik Yaitu politik determinan tas hukum Dan ketergantungannya itu sangat Sangat telanjang Tidak sebatas dalam proses pembuatan Perundang-undangan Bukan sebatas pada Proses-proses peradilan Karena hukum itu yang dibentuk Selain dengan pembentukan undang-undang Proses legislasi Tetapi juga ada proses litigasi Yang disitu berpuncak pada mahkamah agung Kemudian ada Sekarang ada Dalam menegahkan lebih meningkatkan Acuity for the law Itu ada mahkamah konstitusi Bahwa undang-undang pun juga bisa dibuka Tetapi pada kasus yang ini Ternyata Tangan-tangan politik itu Begitu kuat dan Ya vulgar gitu ya Bahwa Kenapa Justru yang lapor dan laporannya Tidak diterima Tetapi maka dilaporkan Terus tadi Kuhap apa tadi Kalau Kalau kuhap apa itu kan Pernah ada singkatan Kalau sekarang Hasilnya macam-macam Bukan hanya uang aja Tapi janji-janji Nanti lu buat tempatin disitu Ini lucu nih Kalau kita lihat kasus Pak Roy Surium Dia kan melaporin Tolak dong Ini SPKT Polda Nah sekarang Ansur laporin dia Langsung diperiksa Sebelumnya juga yang soal koruptor Dilaporin sama ibu-ibu ya Nur Hayati ya Nur Hala Ternyata dia juga Ditetapkan sebagai tersangka Jadi Banyak kasus Kalau apabila ini oposisi melaporkan Sesuatu Entah penodahan agama Itu banyak di talak Tapi kalau dari pendukung oligarki Itu langsung Wah Ini kayak kasusnya Akhirnya kan dari Ansur melaporkan Seharusnya kan yang melaporkan itu Orangnya ya ECQ ECQ Itu yang harusnya yang melaporkan bukan Diwakilkan Mestinya Siapa itu Menteri Agama itu Yang sekarang menjadi Menteri Agama Yang dua itu Bahansur itu Mestinya dipanggil lah Mestinya campuran Apapun itu Ya nanti ternyata Tidak ada Dalam proses penyelidikan Dan penyelidikan itu Tidak ditemukan Semacam itu Tapi proses itu Jangan-jangan Belum diapa-apa Sudah ditolak Makanya saya bilang itu Berarti ada yang disembunyikan Dari kami ini Sama kayak KM50 Kalian isu Semakin sekarang banyak Tempat persembunyian Repot juga Gimana maksud ini Banyak Pandangan seorang aktivis buruh Penegakan hukum itu juga Harus dimulai Oleh pimpinan tertingginya Jadi harus ada Political will Berduil Bahwa hukum itu Harus tegak Kepada siapapun Dimanapun Tanpa pandang bulu Kalau pimpinan teratas Juga tidak memberikan contoh Ke bawah itu Pasti yang murah Jadi ada komitmen Saya mau menegakkan Hukum di Indonesia Sebaik-baiknya Seadilannya Ini cerminan Kalau misal Yang lapor Tidak diterima Kita yang laporan yang lain Diterima Ini kan bentuk ketidakadanya Nah ini Menyakiti hati rakyat Sangat menyakiti Tidak ada keadilan di sana Ya kenapa ini terjadi Nah ini Karena tidak ada Contoh yang baik Kalau misal seorang pemimpin Mengatakan Wah ini tidak baik Dipanggil tuh Tidak bener Tidak boleh begitu Nah ini kan tidak ada Sepertinya Selalu berulang Yang melapor Jadi tersangka Yang dilaporkan bebas Nah ini kan Pusing jadinya masyarakat Dimana ada keadilan Nah oleh kena itu Penegakan keadilan Harus dimulai oleh pimpinan tertinggi Seperti Umar bin Hatom Ketika dilapor oleh Anak buahnya Dia menganalisa Tidak Tidak hanya karena Anak buahnya Harus didukung Malah dikasih Ini Sepotong tulang Tandas Silang Kamu bakal kayak gini Harus macam itu Nah di kita Ada gak pimpinan Yang memberikan contoh Untuk penegakan hukum yang baik Nah itu Kalau menurut saya Jadi Berarti Pak Yakut juga Sebagai menteri agama Oke Ya orang yang Ada di kabinet Tentunya Kalau berbicara Harus lebih hati-hati Lebih Bagaimana Merabah perasaan rakyat Bagaimana Rasa kajian diterapkan Jangan sampai Ngurusin agama yang ini Yang ini gak disentuh Ini juga gak adil Dan jangan ngurus Hal-hal yang sepelek Coba ngurus yang sepelek Ini ngurus Toa Ngapain ini Sudah berteluh tahun Jadi ini masalah Ini kan seperti Mencari-cari sesuatu Yang pada akhirnya Tidak bermanfaat Buat rakyat Menyerang dirinya sendiri Dianggap Malah Ini Pak Yakutnya Agamanya apa Ini kan Kasian juga Padahal dia ketua GP Ansor Ya Apa namanya itu Ya kalau Bancarnya itu Barisan terbaguna Bukan Kalau Bancarnya itu Oh Jumjum merah Oh iya Oh itu Jangan-jangan Ini aneh Untuk melupakan Rakyat dikasih Isu-isu Kayak gitu Supaya minyak gorengnya Lupa Padahal minyak goreng kan Udah Sekarang udah mulai antri Dan itu hanya Satu Satu botol Kita akan bahas Soal minyak goreng itu Nanti Tapi ini Satu hal yang menarik Kita akan coba Lihat lagi berita yang Tadi yang Air Mall Sebentar ya teman-teman Nah Ini kalau teman-teman bisa Lihat di atas Bisa dibaca Padahal Ya jadi Pak Novel Itu Novel Bang Mokmin Maksudnya Membandingkan dengan Sukmawati misalnya Dulu Sukmawati juga Terindikasi Belakuan penistahan agama Ya karena dia Membandingkan azan Dengan suara kidung Tapi suara kidung Masih bagus Sedangkan Pak Yakut Ini ya YCQ ini Membandingkan azan Dengan gonggongan anjing Ini sungguh sangat keji Dan menjijikan Dan kalau kita lihat Teman-teman Jadi banyak sekali Masyarakat juga Yang sudah Kalau kita lihat ya Tokoh Riau Misalnya di sana Tambah bukti video Usai adukan Menak Yakut Hari ini juga Tadi teman-teman saya Di lapangan Yang melakukan Banyak melakukan peliputan Juga meliput demo Juga di depan Kemenak Riau juga sudah melaporkan KNPI Riau juga Kalau mau sawah Sudah melaporkan Dan banyak sekali Ya masyarakat Yang akan melaporkan Dan juga akan memprotes Ya Tapi ini menjadi Menarik Karena Dari sisi lain Kita juga lihat Baca di berita ya Bahwa Ansor Bansor Maksudnya Mereka juga Melakukan pembelaan Terhadap BCQ ini Nah kalau kita lihat kan Ini jadi takutnya Jadi semakin terbelah Di umatnya Jadi semacam Ada upaya Dalam tanda kutip Memecah belah Dan teman-teman Pasti tahu dong Kalau ada upaya Memecah belah Itu gayanya siapa KGB 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 Padahal Kemenang ini kan juga Mengurusi Haji juga kan Nah Coba Kalau dia Dia Sebenarnya Om Yakut ini Sebenarnya Repotasinya Bisa lebih bagus Kincong Maksudnya kita ini Sudah 2 tahun Ini kan masalah Krusial banget Jadi Coba Era kepemimpinan dia Sebagaimana Buat-buat Keputusan Berangkat Haji Walaupun Mungkin ada Ada batas Itu kan Mengembirakan Umat Bukan Melontarkan Kata-kata Yang akhirnya Mencederai Umat Itu juga Soal kan Ente orang Ini Muhammadiyah Semua Kayaknya orang Muhammadiyah Kayaknya Pelang Muhammadiyah Kemarin juga Kepalanya Muhammadiyah Hybrid Gimana tuh Pelang Muhammadiyah Kemarin Pelang Muhammadiyah Ayo Jangan Banyuwangi Iya Itu kan Jadi bikin orang Marah juga Kayak Kelakuan Ada salah satu Temen kita Yang terlibat Adalah Aparatur negara Ikut-ikut Campur tangan Di situ Dengan alasan Kondusivitas Sebenarnya Yang gak harus Seperti itu Saya Saya gak Menurut saya Begini Kenapa Saya Jadi ingat Menteri-Menteri Agama Kita yang bermutu Di Haji Katanaupak Wakil Dasim Kemudian Gaji Maskul Bahkan Menteri Agama pertama Pak Rasidi Dan ada Pak Mukti Ali Ada Pak Munawir Sajali Ini soal Keputusan politik Memilih Menteri Itu kan Bukan Kami rakyat Hanya bisa menilai Ternyata Dua Menteri Agama Yang pernah kita Punyai Dalam kurun Terakhir ini Tidak Mampu Menjawab Apa namanya Pertanyaan zaman Kan kita Suka ingat bahwa Setiap zaman itu Punya anak Yang mampu Menelesaikan Atas tantangan Yang timbul pada Kurun zaman itu Setiap tantangan Tentu Memberikan Sepasang Namanya Peluang Dan Janganlah Menggunakan Suatu yang Masa lalu itu Seperti tadi Suka adu domba Yang kita Suka bisa Membaca Itu adalah Kelakuan Bagaimana Memangatkan Suatu yang Antagonis itu Diulang menjadi Dalam Bingkat teori Kontradiksi Segala macam Dan akhirnya Mereka yang Menikmati Perkecahan itu Nampaknya Apa ini memang Disengaja Dipilih yang Semacam-semacam Itu untuk Memproduksi Perkecahan Menggunakan Menggunakan Apa namanya Latar belakang agama Karena agama ini Menyangkut keyakinan Emosi Sangat terasa Sehingga Kalau disentuh Ya katalah Soal kasus Sahuk kemarin itu Siapa yang bisa menduga Ternyata bisa Melahirkan aksi Yang kita juga Kaget gitu Begitu umat Bisa bersatu Sedemikian rupa Apa itu juga Enggak jadikan pelajaran Apalagi sekarang Dilaporkan aja Enggak ditanggapi Nah inilah Persoalan-persoalan Perkecahan umat Yang memang Siap-siap Kalau sebatas Mengenai masalah Masalah Apa namanya Fikiyah ya Mengenai masalah Yang kecabangannya Yang kecil-kecil Sekarang berkembang Menjadi masalah Sampai soal azan Segala macem Soal azan memang Ya kita tahu Ada beberapa masjid Di kampung-kampung Yang begitu ya Tapi itu kan Bisa diatur oleh Oleh takmirnya sendirilah Enggak usah pakai Surat edaran Yang skopnya itu Padahal banyak Banyak isu strategis Banyak kerjaan Kementerian agama Masa pernah baca itu Pernah denger Menteri agama kita ini Ngomongi soal Sembuhannya Kemenang sendiri Ikhlas beramal Itu saja Dipersoalkan sama dia Apa Apa kerjaan Ya memang Agama memang Kementerian yang istimewa Ya kalau harapan saya Kepada Pak Yakut Sebagai Menteri Agama Kedepan Untuk berbicara Lebih hati-hati Lebih proporsional Yang diharapkan oleh Masa Renggara Ada Rasa adilnya Keadil adalah Sumber dari segala sumber Untuk menjembatani Segala perbedaan Orang akan dingin Rasanya Kalau diperlakukan Adil Tapi Ketika diperlakukan Tidak adil Dia menyimpan sesuatu Bahkan bisa menyimpan barang Jadi Akan menimbulkan Gonggongan ABCD Jadi kalimat Gonggongan itu Akhirnya Ketika rasa keadilan Tidak dapat Akhirnya Masa umat Menggonggong Jadi ini Kalimat Menggonggong Menggonggong Jangan-jangan itu memang Skenarionya begitu Jadi seorang Meneragama itu Memang tugasnya untuk itu Karena kementeriannya Kementerian yang Yang tentu lebih Lebih bermoral Dalam soal Tutur kata Soal pernyataan Jangan ini dijadikan Seperti Ormas Pemuda Jadi Kultur Ormas Pemuda Kita tidak tahu Pemuda apapun Jangan dibawa Untuk si pemerintahan Oke Jadi Jadi Terima kasih.